Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Supaya menghilangkan ini operasi militer, maka tidak menempatkan militer besar-besaran. Jadi kalau dari secara legislasi, seperlulah itu peraturan pelaksana BLAS OMSP, dimana salah satunya adalah penanggulangan teroris, ini di dalam Undang-Undang 3-4. Cuman kan Undang-Undang TNI ini semuanya pada EUW semua mau bikin peraturan pelaksana. Harusnya harus jelas dalam penanggulangan upaya terorisme atau kegiatan kekerasan yang berakibat, mengakibatkan ketakutan luas, ini harus polisi di depan. Itu bagaimana peran TNI? Itu kan perpresnya aja sampai hari ini nggak di tanda tangan-tanda tangan itu. Persoalannya apa persoalannya? EUW pakai EUW tadi? Ya saya pikir apalagi kalau bukan EUW pakai EUW. Maksudnya Pak Hukumnya kenapa? Apa karena kata-kata TNI tidak di depan atau bagaimana? Nah mungkin Pak Paul lebih paham sebagai dari tempat tim pres lebih paham lah. Ya maksudnya kalau mau tercapai gul besarnya kan? Intinya sebenarnya Undang-Undang Payung Hukum itu sudah jelas, tinggal peraturan pelaksanannya yang tidak jelas. Nah statement-statement ini sebenarnya menguatkan, yang kalau lebih jelep gitu ya, ya keluarkanlah peraturan di bawah Undang-Undang TNI-nya, bagaimana Undang-Undang TPT-nya, sehingga sinergi TNI-Polri dalam pendekat justice di Papua itu lebih konkret. Cuman ya itu tadi, itu ranahnya Pak Pontol lah itu. Nah kalau gitu sebelum muka Bang Usman, saya minta tawang untuk soal ini. Gini, kalau Papua itu jangan semuanya ditimpakkan kepada TNI, seakan-akan TNI begitu lalu Papua itu selesai. Jangan lupa ancaman itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, baru militer. Militer itu cuma seperlima. Jadi apa yang disampaikan Pak Dudung, apa yang disampaikan Pak Lima yang sekarang ini, berdamai, jangan membunuh, itu belum akan menyelesaikan masalah kalau empat perlimanya nggak dikerjain. Dan itu hanya seperlima saja. Nah ini yang banyak, saya lihat masalah Papua, selalu seakan-akan pekerjaan militer itulah yang akan menyebabkan Papua itu aman. Padahal tidak, itu hanya seperlima. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya ini, ini harus disentuh secara bersamaan. Jadi mari kita lihat, jangan saja lihat Pak Dudung. Mari lihat yang lain. Yang lain kerja apa nggak? Kalau hanya Pak Dudung, ya pasti kalah lah. Pasti akan nanti panas lagi nanti. Kenapa? Hanya seperlima. Kita harus lihat lagi yang lain. Bagaimana dari urusan sosial, budaya. Bagaimana dengan urusan politiknya. Bagaimana dengan pekerjaan untuk menenamkan ideologi dia bernegara jadi Indonesia yang baik. Sudah dijalankan bersamaan nggak? Kalau ini tidak dijalankan bersamaan, ya kasihan yang seperlima ini nanti. Yang jadi bulan-bulanan terus-bererus. Semgur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Hahaha. Tunggu luar bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan AI ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!